Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Mumin yang berbahagia Yang dilahmati oleh Allah Jumpa lagi Di Majlis Pakhmil Quran Indonesia Sahabat Mumin Hari ini Saya Dipertanyakan Ditanyakan oleh sahabat Pertanyaan begini Ustaz Kenapa ya Saya melihat orang Sholatnya rajin, rutin kelihatan Tapi masih berperasaan Dalam orang lain Masih sumusun dalam orang lain Punya sifat iri Kok tidak menunjukkan Bahwa sholatnya sebenarnya Padahal kelihatannya orangnya Pertanyaan seperti itu Pertanyaannya bagus Karena pertanyaan ini bukan satu orang saja Semua Hampir semua nanya seperti ini Ketika saya masuk di Satu Majlis Pengajian Baik di Di TVRI Pekan Baru Baik TVRI Semarang Baik TVRI Jogja Pertanyaan ini Dia ditanyakan oleh jamaah Kok orang sholat tidak ada cerminan Sebagai sholat yang benar Dari tingkat laku hidup seharinya Ini pertanyaannya Maka hari ini saya penting Untuk menjawab pertanyaan ini Buat kita juga Dan sahabat ini Sekalian Khususnya Bagaimana Tijauan Al-Quran Dalam menjawab ini Sholat yang Seperti ini Di dalam Al-Quran ada Ketika orang sholat Tidak lakunya tidak berubah Maka sholat itu Dalam pandangan Allah Hanya sholatnya sebatas Siulan Maka Allah jelaskan Di sholat 8 Al-Amfal Ayat 35 Semoga kita tidak termasuk Seperti ini Wa makona sholatuhum Indah betullah Ilah mukaan Watasdi Watasdiyata Fazuku Azabu bimakum Tum takfirun Sholat mereka Di sekitar betullah Betullah Sholat mereka Di sekitar betullah Di betullah nih Kita ka'bah Waktu itu Kalau kita kan jauh Tidak lain Hanyalah siulan Dan tepuan tangan Maka rasakan Azab disebabkan Kekafiran Artinya ada orang Sholat ketika itu Di zaman Rasulullah Di depan Di sekitar betullah Allah Rasulullah binang Itu hanyalah siulan Tepu tangan Dan dia azab Berarti ada sholat Yang dianggap oleh Allah Di sini siulan saja Tepu tangan Dia kaya siulan Kaya mana sih Tepu tangan itu kaya mana Gak dianggap Sholatnya Nah Kenapa Sholatnya seperti ini Yang tertayang tadi Karena sholatnya Tidak mencerminkan Tiga lagu Karena Allah jelaskan Di surat 29 Al-Ankabun Ya 45 Allah jelaskan Di sini Bacalah apa yang terlalu Menegakkan hubungan Menegakkan hubungan Sholat itu Wah sholat Hubungan Menegakkan hubungan Inna sholata Sesungguhnya hubungan Sesungguhnya Sholat Tanha'anil faksia wa mungkar Sesungguhnya hubungan itu Ialah Sholat itu ialah Tidak berbuat keci dan mungkar Ciri orang yang sholat Menurut ayat ini Di surat Al-Ankabun Tidak berbuat keci dan mungkar Oke Ada orang sholat Melakukan berbuat keci dan mungkar Masih bersuudan Pelasangka Iri Denki Tidak sawaran Ya kan Masih bisa Mengomongkan orang lain Fitnah Senah Fitnah sini Buat nefos-nefos yang Tidak benar Ya kan Dengan cara apapun Mengatasnamakan Agama lagi Yang terjadi seperti ini Ya kan Mengadu domba dan lain-lain Nah Orang ini sholat Saya bilang Sholatnya Huduhnya Belum benar Kenapa orang sholat itu Diawali dengan huduh Ya kan Maka Allah jelaskan Kenapa sholat itu Dilihatkan untuk huduh Kenapa orang sholat Melakukan seperti itu Saya bilang sholat Huduhnya Tidak benar Huduhnya Batas ilmu fikih Sholat 5 Al-Mahidah Ayat 6 Kenapa kita sholat Suduk Iya kan Ayat orang beriman Mabila kamu tidak Mengerjakan sholat Maka basulah mukamu Dan tanganmu Sampai siku Dan siapulah Kepalamu Basu kakimu Sampai kedua mata kaki Artinya Ketika kita melakukan sholat Hubungan Disuruh Buduk Basu Muka Basu tangan Iya kan Sampai siku Basu kepala Kalau di dalam ilmu fikih Kita tidak usah Perdebatkan Karena setiap Masjab berbeda Shafi'i dengan Imau Hanabi Hambali Maliki Hanabi berbeda Iya kan Antara Araf Araf Dengan Irak Dan khususnya Dan Indonesia Itu juga berbeda Iya kan Kita tidak usah Perdebatkan Soal itu Namanya Fiki itu Fahmun Fahmun ke paham Paham Di suatu daerah Geografi yang berbeda Iya kan Kalau orang Di Tempatnya Tidak ada air Ya Paham fikinya Tidak pakai air Bertayangung Seperti itu Jadi tidak usah diperbakan Tapi Ada orang yang Buduknya Ya setelah fiki Kafalah Mungkin fikinya bagus Sabe'i Tapi masih Tinggal laku alatnya Tidak berubah Masih ngomongkan Orang fitnah Dalam bentuk sholat Sesuat-sholatnya Gitu lah Seperti itu Nah pemasalahnya Buduknya Saya bilang Tidak benar sholatnya Kenapa Buduknya Baru batas Ilmu syara'ah Ilmu fikih Harusnya Beruduknya Haus beras Haus beras Tersawup Atau akidah Atau Hakikat dari Buduk itu sendiri Sebenarnya Ketika kita Buduk Ketika kita Basu Muka kita Hakikatnya Sebenarnya Membasu Apa yang kita lihat Waktu menghadap Allah Kosonkan Penglihatan kita Ketika kita Basu Teringat kita Yang kita Basu bukan Teringatnya Hakikatnya Secara syara'an Hukum pikinya Basu Teringat Tapi Allah Mengajarkan Basu disini Basu pendengaran Yang ada Pendengaran selama Kita Dari maghrib Dari subuh Sampai ke zuhur Kan Mau melakukan sholat Nah dari Antara subuh Dengan zuhur Itu kan ada Pendengaran-pendengaran Suhur Pelasangka Duniawi Bisnis Nah ketika kita Wuduk Kita basu Yang asil pendengaran Dipuang Dikosongkan Lepaskan Dengan air Tadi Hakikatnya Nah Begitu juga Apa yang kita lihat Terimuka kita Penglihatan Selama Selama Dari kita Bangun subuh Habis subuh Itu Sampai kita Zuhur Itu Seperti itu Itu banyak Penglihatan Penglihatan Menghasilkan Dari asil pendengar Dari asil penglihatan Tadi Dari asil penglihatan Terus kita bahas Ubun-ubun kita Seperti ubun Lekat di ubun-ubun ini Otak pikiran kita Duniawi Ya kan Seperti itu Nah tangan Kaki Dan mulut Menjadi saksi Karena Hakikat Daripada Makribat Muduk Yang dipertanggungjawabkan Adalah Pendengaran Penglihatan 17 ayat 36 Ya ya 17 ayat 36 Allah jelaskan disini Dan yanglah Kamu mengikuti Apa yang kamu Tidak mengetahui Pengetahuan Tentangnya Sesungguhnya Pendengaran Penglihatan Dan hati Semua Itu Diminta Pertanggungjawabkan Kemala tangan Kaki dan mulut Gitu loh Nah ketika kita Basu pendengaran Kita basu teringat Kita basu Bukan teringat Secara Secara Teringat Tapi secara Hakikatnya Yaitu Hasil Pendengaran Ketika kita Basu muka Kita Kita basu Penglihatan Seusun Perasaan Kadang-kadang lain Masuklah Keubun-ubun Masuklah ke hati Maka Ketika kita Hakikat Malifatnya sudah benar Maka menghadap Allah dengan Keadaan Nol Zero Tidak ada kepentingan Nilai duniawi Sudah tidak ada lagi Tidak ada lagi Nilai duniawi Maka Pendengaran Perlihatannya Terjaga oleh Tuhan Karena diminta Pertanggungjawabkan Nah artinya Tangan mulut Apa Dan kaki Jadi apa Allah jelaskan Di surat yasin Yang sering kita baca Yasin Surat yasin 65 Luar biasa Ajaran Nabi Muhammad Tentang Duduk Dan ditulis Dalam Al-Quran Pada hari ini Kamu ditutup mulut Mereka Ditutup mulut mereka Dan berkatalah Kepada kami Tangan mereka Dan Memberikan saksi Kaki Mereka Terhadap Apa Apa yang dahulu Mereka usahakan Artinya tangan Mulut Kaki Menjadi Saksi Maka Maka di dalam Duduk Kita basuh Muka kita Yang kita jauhkan Penglihatan Perusahaan Perasaan Macam-macam Ketika basuh Teringat Apa yang Negatif Di teringat Kita jauhkan Kita Ingatkan Ketika kita Basuh Tangan Jauhkan Perbuatan Tangan kita Yang selama ini Mungkin Gula memberi Kita basuh Kaki kita Nah Kalau ini Wuduknya Secara Ilmu Fiki Secara Faham Silahkan Berbeda Tapi secara Marifat Harus Konteknya Tidak Diri Kita Wuduk Artinya Susah Oleh Lakukan Dengan Luar Biasa Maka Hakikat Wuduk Artinya Bukan Membasu Muka Basu Tangan Basu Kaki Bukan Jadi Hakikat Wuduk Membasu Diri Kita Karena Inilah Yang diminta Pertanggung jawaban Di hadapan Allah Tangan Kaki Dan Menjadi Saksi Jadi Kalau hari ini Ada pertanyaan Gimana Pak Ustaz Wuduk Itu Harus Sempurna Tangan Kaki Murut Disilakan Dan Tidak Disusperbatkan Masalah Ilmu Fikinya Imam Shafai Imam Hanafi Imam Hamli Itu Masih Berbicara Paham Orang Arab Fikinya Juga Berbeda Orang Suriah Juga Berbeda Dengan Orang Arab Orang Suriah Dengan Iran Juga Berbeda Apalagi Di Indonesia Setiap Daerah Pun Berbeda Itu Masa Tapi Yang Paling Terpenting Dari Wuduk Itu Ialah Hakikatnya Bagaimana Hakikat Daripada Wuduk Itu Sendiri Maka Sahabat Sekalian Kenapa Orang Surah Masih Berbuat Kecih Dan Mungkar Kenapa Orang Surah Masih Bisa Memcerahkan Orang Lain Kenapa Orang Surah Masih Mempitna Orang Lain Kenapa Orang Surah Tidak Menjeminkan Dari Ahlak Surah Dia Baru Mengejakan Amal Surah Bukan Mengejakan Surah Di Dalam Al-Quran Aki Surah Bukan Amal Surah Kalau Menegakkan Surah Menegakkan Aturan Tuhan Secara Untuk Aki Surah Maka Allah Jelaskan Aki Surah Inna Surah Tanha Anil Faksa Walmukar Bukan Amal Surah Menegakkan Dengan Mengamalkan Beda Kalau Mengamalkan Mengerjakan Kalau Menegakkan Arti Menegakkan Hukum Dan Bentuk Surah Itu Perhubungan Kita Dengan Tuhan Maka Ada Satu Buah Siapa Yang Tidak Menegakkan Menegakkan Agama Menegakkan Surah Berarti Meruntukan Agama Orang Yang Tidak Menegakkan Surah Berarti Meruntukan Agama Bukan Diartikan Mengamalkan Saja Tapi Orang Yang Surah Bisa Menjatuhkan Agama Dia Surah Tapi Menjatuhkan Agama Malukan Agama Maka Sahabat Mumin Yang Berbahagia Yuk Tidak Tidak Usah Berdebat Masalah Ilmu Fiki Dan Lain Itu Ilmu Fiki Karena Pahamnya Berbeda-beda Tidak 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 Dipandang Dipandang Oleh Oleh Pesan Saya 835 Al-Anfal Jangan Sampai Solat Kita Dipandang Allah Seperti Ini Wa Makana Solat Indah Betul Allah Illa Bukaan Wat Testikon Basuku Azam Bia Kuntum Tak Pur Solat Mereka Di Sekitar Betul Tidak Lain Hanyalah Siulan Dan Tepuk Tanah Maka Raka Rasakan Azab Karena Kekafiran Itu Sahabat Mumin Alat Yang Berbeda Orang Yang Solat Aus Al-Ahrat Dan Itu Saja Sekali Lagi Tidak Perlu Diperbaikan Masa Klopok Golongan Mazab Dan Lain Karena Yang Paling Penting Itu Bagaimana Solat Kita Bisa Menghubungan Dengan Allah Yang Lebih Bagus Lagi Bagaimana Allah Bisa Menghubungi Kita Tidak Perlu Kalau Kita Bisa Menghubung Allah Hari Ini Kita Belajar Untuk Berhubung Allah Tingkatkan Bagaimana Allah Bisa Menghubungi Kita Dalam Bentuk Namanya Solat Hubungan Sahabat Mumin Yang Berbahagia Yang Dikintai Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Selagi Lagi Saya Pesan Jangan Percaya Dengan Saya Saya Tidak Menjamin Solat Sahabat Mumin Sampai Tuhan Saya Tidak Menjamin Solat Saya Bahwa Solat Saya Benar Jangan 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 Sahabat Sahabat Sekalian Lebih Baik Dari Jaya Sendiri Bukan Saya Mengurin Kembalilah Kita Kepada Allah Kehukum Burni Allah Yaitu Al-Quran Dan Sunnah Tidak Ada Yang Bisa Mengelamatkan Kita Dunia Dan Kecuali Al-Quran Dan Sunnah Tidak Itulah Yang Diwasiatkan Oleh Nabi Muhammad Kepada Kita Dalam Dari Ambra Kita Nabi Tidak Mewalisi Masjid Apapun Sebanyak Orang-orang Ini Yang Ada Di Bumi Muhammad Membangun Nabi Membangun Masjid 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 Muhammad Ada Dua Yaitu Kitab Allah Dan Sumat Nabi Semoga Kita Hari Ini Sebagai Mumin Yang Mumin Yang Ceras Yang Selalu Bertanya Tidak Mudah Di Provokator Dan Lain Lain Itu Saja Yang Saya Sampaikan Hari Ini Yang Hak Yang Batil Dari Sisi Saya Maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh